Kayak ular Iya, yang hijrah katanya sekarang ngembira lagi ketemu gua Masa lu lu hijrah deh? Gak kuat gue Kira-kira-kira gini Jangan gerak Jaya Muka lu lagi napsemen ya Aduh Gini kamu gini Aduh Ntar gua mau gariin SPG Sansil Udah dateng Maka lu pake pangga basket dong Dia gini-gini aja nih Gini panggut-gut Lagi speak-speakin SPG Sansil Mawa anda Dia jujurin Titititititem Tititititem Gengs, balik lagi jangan di berhenti nakal Gengs, balik lagi Gengs, balik lagi JejejejejejejejejejeJ Gengs, balik lagi Apain Aduh Udah peneh gitu Aduh Aduh Ketiru Adep apaan gitu Nah dia mau Sidor peh Coba Sidor Coba Sidor Ini antara Sidor pesepecianku Ape apaan nih Oh iya Sengsini lah namanya Tadinya mau Sidor Ape Edgar David nih Cuma akhirnya kepilasan Siro Stadionnya Milan ga sih pernah? Lato kalo Lato Lato siapa? Lato out school aja Micoli, micoli Parma Turam Turam Parma Akan syukur Akan syukur jadi tuan taksi loh Di Amerika Akan syukur Itu kan Turki Dibuang ke Amerika Jadi super taksi Akan syukur Koplingnya di juggling Ada lu keepernya yang tahun 2002 Yang pake ginian tuh yang Rustu ya? Rustu ya Keepernya Turki Keeper gondrong ya kan? Terus pake ginian Kalo yang ke piting Eh Kali drinking Cilafet Bukan Cilafet Higuita Higuita Ya kayak limba Kayak limba Kayak limba Keeper kayak limba Kayak limba Bener 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 Nangkis keselonan sih dia tuh Nangkis keselonan Selamat datang di podcast sepak bola ya Ini kita seharian membahas sepak bola nih Karena sepak bola tuh jalan tengah gue Tapi ini ngomongnya sepak bola Kita akan teringat soal judi bola Ya ga? Semuanya pasti pernah mengalami judi bola disini Iya Gue tipikal Judi ga ga pernah bisa Dulu kita waktu ngecepetnya Kacah tuh Ya ga judi mulu ga pernah menang gue Amsion gue kalo judi Kiu kiu Iye Ingat ya lo? Pengen judi dirumah lo dulu Jaman lo disempa Jus sampah Judi sampe pagi Tiba tiba Almarhum Mbak Reddy kata Kok par lu judi mulu Tak gue mau komseko lu Komseko itu tuh Kayak pemuda karang taruna yang Jaman dulu komando sekitar komplek tapi jaman embah gue ya udah ga ada komseko zamannya partuan dulu komseko komando sekitar komplek seangkatan petrus berarti ya sebelumnya mungkin ya komseko kata mbak gue kalo jadi mulus laporin komseko nih masih ada mbak 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 bisa tau dari mana dalam kan ditutup dia berengbus jangan banget ngembus matanya superman banget ngembus mbak kan yang kiri mata ronseng saya perhatiinnya tulang wanda bagus nih tulang rangi tapi mbak ya emang itu kan tukang ngecak banget tuh, dulu kamar depan coi dikosin sama mbak gue kamar depan gue nih di setiap budi sebelah kanan iya bener ini kok berbulan-bulan di kamar ga pernah ada penghuni nih gitu akhirnya suatu hari gue nguping nih mbak gue nih ada orang cewe nih wanita karir gitu lah nanya-nanya soal kosan gue pengen tau apa yang diomongin mbak nih gue kupingin kan jadi gimana mbak sebulan berapa ya sebulan 740 ribu dapet apa aja nih bebas mau gue kasih topeng monyet juga jadi parusan ga ada yang mau marketing handa marketing ini mana ada yang betah mbak bacotnya emang kacau juga ada ada juga essay cabut sekolah baru pulang sekolah capek gerah lagi buka kancing essay panggil sama mbak gue apa mbak angkatin beras angkatin beras jadi essay ada nih ada kelas kita di SMA 3 dia paling bangor nganaik 2 tahun padahal seangkatan kan bangor banget deh tapi takutnya mambah doang suatu hari dia mau nembak cewek beli kemeja baru benson yang kerahnya kaku kerahnya kaku ya di classroom iya di classroom beli ini kan benson kelasannya yang lumayan mahal kan iya terus udah beli dia beli gatsby gel udah mau nembak cewek nih di sekolah nih jam 7 nih jam 7 kurang dia masih nyisir-nyisir jam 7 bel nih sekolah kan kedengeran tuh dari rumah gue sama sekolah kan deket jalan yuk gue mau nembak cewek nih jalan nih eh gue mana parah mau sekolah eh si ikut ya ikut kan sekolah juga eh si ntar dulu angkat pasir dulu hahaha dia rapi mbak mau sekolah waduh wangi suruh angkat pasir belinya coklat-coklat akhirnya gak sekolah gak jadi nembak cewek pas selama angkat pasir dia ngomongin nih mbak lu gebunuh tapi dilakuin iya mbak lu gebunuh oh dulu best campnya sebelum masuk sekolah sebelum males ya sama eh si ini lagi apa namanya sabawana pencinta alam kan sabawana kan paling paling keras kan istilahnya kan baru masuk kan dia di di tatar abis-abisan kan di ospek abis-abisan nih udah lemes udah pegel-pegel bawa carrier gede seminggu tuh di gunung masuk nih ke rumah gue banjir dia nyikat hahaha rajin rajin disuruh nyikat mau iya rajin mau mau tapi gerutu gerutu baru gue bunuh nih baru gue bunuh tapi dilakuin hancur takutnya yang banguin iya iya bapak juga pernah dulu pulang sekolah malem kan tengah malem tapi pake seragam tidur tetep pake seragam bangun tidur langsung sekolah hahahaha kok dia gak mandi kok dia langsung sekolah gak mandi gak mandi anti mandi-mandi club bu kelar seragam tuh berhari-hari udah tapi emang kita pernah ya waktu upacara kita gerak jalan di depan udah bel iya iya gemuannya datengnya telat mulu gemuannya padahal rumah deket padahal rumah deket bel emang kedengeran kan dari rumah bopar jadi begitu bel kita jalan tuh cuma kita delay sedikit deh 10 menit begitu kita jam ke depan sekolah ternyata udah upacara kita gerak jalan deh di depan hahaha dikejar kemali gue apa buruk hahaha digampar penurupacara hahaha hahaha ini rumah gampar doang amanya dulu nih kebiasan gue yang efektif rumah gue udah kena sama tiga cuma sering nginep rumah wanda hahaha hahaha efektif 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 dia jauh jauh kayak diburan ya iya diburan kayak bajaj kayak patukan bajaj guburhan dulu sebelum gang lima ya guburhan guburhan depan 67 kan iya iya dulu dia doang punya pes kan sempet jadi orang yang tajir dia sempet pertama kali dia anak-anak yang beli mobil dia doang buat dia doang bener mobilnya DX ya di gas gak mau batik hahaha 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 Dx emponnya dari nokia yang besi itu bon yang besi besi bon tau pun tuh ilangnya kenapa tuh apa di mobil iya lu minta setirin hahaha hahaha di belakang di belakang ilang di colong hahaha ama ini ama urak apa penyedia jasa hahaha 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 di colong sama penyedia jasa hahaha apa depannya ini hahaha hahaha kepalahan AUOND juga anjeng hahaha 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 icked gas hahaha mobil ulipacar ya pora cory yoy s Costan jatir gue di belakang jadi cewek gue dulu mau nsice cewek ew gettingman itu mara yo cewek cari slow 911 yang dimogini kemana cla Sweden Akhirnya yaudelah kita ke jalur gaza ya gitu, jalur gaza alias bulungan dari sekitarnya Waktu itu gue pernah, gue, Gopar, Wanda, sama pacarnya ya lah, ini persahabatan nih bagai kepompong Jadi berantem berdua, gue sama Gopar suruh keluar hujan, arah hujan-hujan Gue, nandu di bengkai yang nutut itu atapnya cuma segini, gue rapet, lu sama Gopar, di dalam berantem Gitu aja beneran kayak gini apa gimana ya, kayak gini yang salah nih, udah gini gak sih Udah gini, 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 udah gini Lo nunggu di bangun, ditinggal gak gara-gara Ella juga, kan, iya dia nih, iya di Bandung sama dia nih Lo gimana cerita sih? Ditinggal, abis komcer, komcer gede kan, abis kacar, abis kacar... Gak abis bisa tau ceritanya nih Tunggu, 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 dari awal dulu, ada temen kita namanya Fajar Teri Fajar, orang Bandung, si Fajar Ceritain dulu kenapa ini dipanggilnya Teri Oh, gara-gara apa sih? Gede kan 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 Tatonya Acap ya Lupa gue Iya Acap Iya Acap, terus dia, oh anak Pang Bandung, uwe, vegan nih, vegan, set, waktu tadi ke warteg gue intip, makan Teri Gede kan Kati alasan lagi Gede kan Gede, tau masih banyak di laut Kalo kita ambil gak apa-apa Hih Luka udah pengen makan binatang, goblok Gede kan 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 aku lihat acara tanggal 16, tanggal 15 ngakasih di Jakarta itu satu, satu, dua kan gua nyampein lu ane sama anak seneki kan, sama Reza ga baca sampe sana jam 2 siang lah gua ke Harder eh, teri, ngapain ri? iya, son belum dateng he he, jam 2 siang, jam 2, hari aja jam 2, son si son belum dateng gimana perasal acara satu pagi, tapi jumat isa masih emak kita di Jakarta jalan-jalan di Mandul masih belum ada Cipularang belum ada ga ga ada, ga ga ada puncak jalan-jalanan Jakarta-Bandung ampe tempatnya anak-anak nongkrong segala macem kok sih ada, ada persiapan nih gini juga ada ga tau jadi belum disewa tempatnya, wah deh udah sarap, iya, mau di omongin hari itu band Jakarta udah dateng itulah kenapa Coldplay itu, pilih dia jadi promotor jadi gini eh mohon maaf ya jadi semuanya emang tempatnya baru mau saya sewa iya, iya, iya jadi kasian, jadi kasian jadi kasian, iya, goblok goblok, goblok, goblok untuk gua ga ikut tuh gua lagi ada gawean gawean, gua ga ikut oh jendela yang jendela diki masuk angkot dari jendela lu ga tau dong gimana? diki mabuk, diki mabuk bukit ke itu, datu 34 depannya, minum minum semua tuh, diki mabuk parah eh sebelum itu dari bukit kan naik angkot rame-rame, angkotnya monggok kan monggok nih kata abangnya deh, deh tolong bantuin dong bantu dorong, yaudah nanak turun, di ga ga turun di dalem masih duduk eh dorong, di dorong belakang supir kayak wajibang jadi kunci supir di dorong pengaruh, si pengaruh si ilmu fisika tuh ilmu fisika tuh diterapkan si jalan tuh gimana anji gimana terus diki masuk jendela gimana nih? gitu, anak-anak udah mabuk di dago sampe diusir ya sama abang-abangan gitu ya katanya, deh udah cabut aja nih ada brotherhood mau ini apa gitu ya akhirnya? terbrantem lagi motor terus? dia berhentiin angkot masuk angkot dari jendela kayaknya ga dimasukin kayak barang anji barulah kejadian jojo pagi-pagi kayak ga, gimana? baru jadi jojo ikut dia doang di jojo dan gua saking demen sama distrust gitu kan social distrust gua masih SMA kelas 1 gua inget gua bilang, ma ini ada study tour ke Bandung jadi duit mesti di lebih ini mau apaan? pokoknya ada study tour dari sekolahan alias gua ngeboong gua nonton distra bebelain Bandung di tengah perjalanan ke lama tuh gua jajan lu, jajan lu ga berasa pas besoknya lah duit gua kok abis ga ada ongkos buat bis dia main pulang aja sama mantannya tuh berdua motor gua sih diajak lu pake akhirnya berarti siapa? pinjem duit manda udah ini basisnya tersanyu tiga belakang iya manda 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 pinjem duit manda dikasih baik tuh deh tuh orang 8 ribu 8 ribu lumayan lah 8 ribu ga ga dapet ongkos 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 jangat ke Bandung 8 ribu bisanya 30 mulu waktu ini ga kok gua ninggal itu sih ngapain deh lu kayak kalo sama cewe gitu dulu iya iya emang cewe sekarang udah deh jangan deh ya terus mau laki gitu bukan maksud gua jangan terlalu diimim banget iya dengerin filosofinya kenapa cewe gimana sekarang lu memandang hubungan percintaan sekarang gimana nih? cinta? biasa aja iya kan ada lu kan lu punya anak pasti udah mengalami mas fase iya lu gimana sekarang memandang perempuan jadi pendamian hidup lu? euforia doang iya anjing anget di depan doang iya dia dani akhirnya 5 menit doang udah lagi lama udah ngantem kayak lontong berasepnya bentar doang berasepnya dibuka kulit berasep bentar doang itu dingin tapi kan lu udah ini kemarin bilang apa tuh? dapet pesen laut mimpi lupa aneh banget tuh lagi iya mungkin itu yang maksudnya mimpi gimana sih? mimpi apaan? gopar belum tau jadi kalo selama ini kan gue kalo make love tuh cuma mikirin diri sendiri tuh pop 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 pokoknya mending gua keluar mau sebentar mau lama dia aja ga puas? iya masa bodoh gua ga mikirin terus udah udah gua tinggal tidur mau gua main sama anak wah ternyata ini nih kayaknya kesalahan gue nih sampe di bawah mimpi dulu disuruh jelimet anjing abis itu kan gue gue ga mau langsung terima begitu aja koordinasi lah sama Jojo dari islamnya gimana sih konsultasi 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 ga apa-apa ya terliat tangan Jojo asal gil meek-meek lu sendiri gitu kok lu meek-meek gego? tapi disini kayak bucina nih kayak bu jadi lu terima pesen laut mimpi ya? iya itu kayaknya iya mimpinya gimana? ada orang detail dong detail ceritainnya detail di tempat api gua udah lupa gua udah lupa enggak kayak ada orang yang dateng gitu Mekinya Mekinya siapa yang lu jilet orang yang dateng cowok iya cowok cowok bukan dia ngasih tau lu kayaknya gini-gini harus gini-gini jadi lu ga jilmeek lu dia kasih petua gitu ya kayak semacam petua ya petua petua mimpi apaan disuruh jilmeek? gua ga tau asyik tiba-tiba kan tiba-tiba aja enggak cowoknya gimana, cowok dateng wahai maesha jilmeek maesha tapi ini kamu salah kamu salah kata jilmeeknya dimana? bukan jilmeek maksudnya puasin cewek gitu kadir jilmeek lu juga ini apa introgasi ya apa itu? koordinasi 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 konsultasi koordinasi dia terlibat berarti iya gua konsultasi akhirnya John John gue salah kayak gini pasal gua ngomong gitu ya kan kata Jojo iya salah lu cuy lu egois namanya sama cewek lu keluar-keluar tapi ga mikirin puasan secewek ga gua ga emang dari dulu gitu gua ga pernah ah lu waktu ngewek mayani gua intip iya ngapain gue ngeweknya dia kayak orang kepedes gini jadi gini bego kaya mayana anjing iya anjing masuk kan apaan? iya gua intip jadi gini kayak coi gua ngobrol pembah gue dulu iya gua keluar ini pacarnya masih mayani dulu gua keluar pas gua masuk kok pintu di kunci wah ganjir si izin si izin ga koordinasi lu kan kamar-kamar gua ya ada lobang gua intip dia lagi dogi sama gini 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 kayak kepedesan kan maunya dogi kalo kebalik kan liat muka dia jadi turn off dogi aja deh yang daripada liat muka kamu tapi lu pikiran alamin kejadian apaan coy gaada lu pasti mikir apaan dibawa apasih engga sih gua sebelumnya gape konsultasi dulu gitu sama Jojo lupa engga pada dasar kan mimpi tuh kalo orang bilang tuh bunga tidur iya kan iya kalau lu pasti ngga ada pikiran apaan lu bener meat ngamau gengsih bilangnya kaget kenapa jadi gengsih kan gua egois nan lu ngga egois gua main cepet aja tek 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 beres deh powiedz kalo black gak p racist me ugah sepertinya tuh lama nyari dulu nyari ngulik ngulik tapi emang bener musuh begitu iya ngulik nyetem DJ suka apa lu supaya komunikasi iya bener disiangin disiangin dulu iya kalo emang lu belum keluar nih lu maunya kayak gimana komunikasi iya betul coy tapi paling tahi Gopar anjing dirumah Vijay sering buat nginep kan yang kamarnya terang tuh iya yang WC nya Grand Indo alias miring jadi WC miring semen iya kayak mending udah WC begini jongkok kan kan gue nahan tembok nih sama nahan kaki disini iya licin banget licin banget WC duduk tapi kagak ada WC nya cuma semen eh jongkok tapi semen miring ini posisinya sih miring udah gitu neset udah mau cebok nih anjing nih WC PR banget wc duk air anak di bak mandi ada arwana iya iya kan licin akhirnya jadi licin wulah kagak anjing lu yang gini lu berdua kan nginep rumah Vijay terus tidur-tiduran gua perlu liat liat lelati koben kagak gini maka lu lagi naps jelati News Jaya itu drama rambun dulu speed kill Iya, split kill Kayak ular Iya, yang hijrah katanya sekarang ngebir lagi ketemu gua Gak kuat gue Ngebir lagi orang ketemu gua Apaan video call sama gue? Ngasih inian apa tuh? Jagger? Iya, nawarin gua Jagger Kau masih menjaga hype Biar sadar nih Gak kuat gue kalo gak minum Emangnya gini Di atasan nih gini Suping kita kerjaan nih Buat pelarian anjing Nah kemarin-kemarin udah sering ngobrolin Gopar nih Ada Gopar di banyak cerita episode JBN Suropati Coba sekarang nih ada Gopar yang langsung Kalo lah Kenangan-kenangan momen-momen lah Yang mana nih? Banyak soalnya sama anak-anak Medi bertiga di khususin Suropati apaan? Tapi Gopar gak berubah banyak sih Ini udah lama gak ketemu Yang gue rasa masih tetep kali gaya hidup yang lama Kalo bersih muka abis masukin air kocok-kocok banget Hehehe Gue sih masih Ya MR1 setengah taruh kisi-kisi atas itu Masih Kalo bernang di tempat kolam umum Dibukalin mie goreng Udah jadi kotak Udah angkat jadi kotak Masih 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 Edo lah Kawan kita Edo Edo Pertamina Lagi mandi mah Gopar ciprat-ciplatin air panas dari atas Kawan mandi Gerapin aja Jadi kan anak-anak pada nginep nih di tempat lo Dari itu lo pagi kan biasa boker Tiba-tiba tuh Ada yang mau boker lagi ke belet Coba sih sirang Ambe sekarang tuh masih Ambe sekarang Ambe sekarang gue Si Gopar tuh punya kebiakan kalo temennya ada disitu Dia boker duluan Taya gak disirang gak pernah disirang Ambe sekarang Yang ikut gue Yang ikut gue Temen-temen lo pada doer Dia pasti Iwani kalo misalnya wisernya ditutup Gapasih tain Dia siram dulu udah pelas dulu Dia udah tau tuh ya Udah tau Udah tau Kayak udah dulu Jadi cipok doang kayak gak siram Kan biar gue bilang Biar hemat sekalian Akhirnya sekalian Iya bener-bener Akhirnya sekalian Kalo misalnya gini gue dulu Ntar nge-tarah ya deh sekalian Merek abis gue gitu Mereka takus Kan biar sekalian Tapi tadi ngomongin Edo Gopo Edo Gopo tuh pernah tuh sama elu Masyapi Anterin ke Cawang kan Misalnya pas turun di Cawang Si Edo Gopo ada temen kita Gopo Kenapa dipanggil Gopo? Pas dia turun di Cawang Ada orang lagi nongkrong pada minum Terus karena kita setia kawan sama si Edo Kita ternak gini Doh duit 5 juta nya hati-hati ya Pusisi Cawang Turun di pinggir jalan lagi minum-minum gitu Doh yang duit 5 juta nya hati-hati simpen tuh Yang lu minum dia kok gini Aduh kata jangan dong Jangan-jangan gini-gini doh Ini yang lagi pada dirumah lu Si Edo lepon Eh lu lagi pada dimana? Di rumah sini dong ke Plaza Semanggi Gue lagi di Plaza Semanggi kata Edo Ah engga males lah lagi males jalan-jalan Lu kesini aja doh Ya udah deh gue kesana Edo lagi puasa nih Turun di Cess Plaza ke rumah lu jalan kaki tuh Jalan kaki sampe rumah Gopo dan anak-anak rapi semua Luとか mana? Plaza Semanggi Tah�되 ar diegis kan? 單OOO Taksi Iced take take Edo sudah duduk depan Dulu kan badannya gede lu duduk depan Duduk depan Mas nyampe Sat 2 3 Jadi dibayar dia Dini Udah di kerjain Udah di kerjain Puasa puasa Posisinya dia kamu Lokality nya kan suka bukan 1, 2, 3, ampun. Ya te kan perasaan gue yang jalan kaki, gue yang capek, gue yang terakhir gue yang bayar. Ama Ambon Nopra di tiban Megapua. Gak gara mes McDonald's McDonald'an. Di rumahnya Andre. Lagi mes McDonald's. Engga, itu lagi main PS. Lu kan main PS nih, lu berdua sama Wanda. Terus itu Stella gue exploited. Oh iya, mosing-mosingan. Mosing-mosingan, itu lompat, mosing gue. Lompatnya sih dari yang bilik kemarinya Andre itu. Saat lompat, tiba-tiba badannya Ambon kan, ade rai kebetulan. Di tiba nama Edo Gapua yang beratnya 1,50. Ambon gini, gue jadi. Gak ada yang percaya lagi anjing. Aduh. Kan gue gak bisa naplah. Aduh. Gini, Ambon gini. Aduh. Aduh. Gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Abis si bun. Aduh. Aduh. Tulangnya dia kena. Lu sampe diurut kan? Iya, gue di ronsen. Ternyata gak apa-apa. Maksud gue emang. Ada. Cuman geser dikit doang. Di ronsen gak apa-apa. Tetep pas timan 1,50. Aduh. Sama yang Wanda. Lo lagi main PS sama Andre. Wanda ditelepon Ngunda. Pai, Pai. Buruan Pai. Lo aduh penalti. Lo janjiin sama Andre. Tendangnya ke atas gitu. Jadi pindah hati gak kelar-kelar. Mas tendang ke atas. Dul. 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 Bunda Dul. Andre lagi nendang. Kiwi. Pokoknya tendangan pindah hati itu. Pes gak pernah kolko. Tonton nendang ke atas. Dul. Dul. Dulu gue cari Bunda. Soalnya dia momen terakhir kalian. Sebelum cabut. Dulu. Tidak sama sekali. Gak pulang-pular. Gopar. Aduh kok meleset sih. Padahal sekarang. Aduh kok gitu. Sekali Dul. Sekali Dul. Sekali Dul. Gue main Dul. Ini belum keluar. Dewasa anjing. Gopar waktu ketahuan ato gak si diomelin sama ibunya? Surangat radio? Iya. Ini lagi nyanyi-nyanyi di kamar belakangan. Tidak pake baju. Jokapnya dateng. Gopar. Lo tatoan. Ya ketahuan takut. Angetin radio. Iya. Seminggu gue tutupin. Pake anduk abis mandi. Ega. Pas ketahuan surangat radio. Iya. Engga suatu hari ada kejadian nih. Nama ade Toyo. Dipanggil ke sekolah. Adek Uji. Adek Uji. Gue berdua sama Robertus. Temen kita nih. Almarhum. Betiga. Buat onar di sekolah. Tiga orang tua dipanggil ke sekolah kan. Pertama nyokapku dateng pake boot segini. Kayak nenek Anjarwati gitu. Kayak dangdut. Pake baju loreng dari ujung ke ujung. Pake boot ini. Aku punya adek. Iya. Sudah dateng nenek. Sudah duduknya hebat. Gini. Eh mama keluar dulu nih. Mau ngerokok. Kata gurunya ya. Gini. Kedua. Ibunya Budi. Ibunya Budi tuh yang gini. Ingat ya pak. Jangan ada yang bunuh anak dia. Jangan bunuh dia selain saya. Eh jangan bunuh dia selain saya. Tiba-tiba bunuhnya gitu. Terakhir jagoannya kak. Bokapnya adek dateng. Oh mama di abadis. Iyi. 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 Set. Dateng. Matanya bendi. Alias merah semua. Yang ini ruangan ini. Aduh berat. Itu adalah. Bapak-bapak sama sama Erick Thohir. Ambil rapot. Maksudnya duit materai minta sama anak. Iya. Gitu dia pas jadi itu. Jadi gini. Enggak. Enggak jadi gini ceritanya. Jadi pak. Bapak harus bikin surat perjanjian. Ada materai nih pak. Bapak mau materai kak. Soalnya kalau enggak bayar ke kita aja nih. Oh enggak ada materai lagi. Bentar bentar bentar. Dia keluarin. Sibu maratus. Dia. Patungan. Hahaha. Hahaha. Makali. Makali. Terakhir. Matanya si sober. Mata sober. Terakhir. Jadi marketing. Jadi marketing. Oh iya. Yang import dari US. Alias. Amah adeknya Lut. 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 Sepenting ini. Gimana sih. Masih jual golok sama anak. Sama ini dia pernah cerita. Tau di status. Dulu kan gue temenan kan. Di Facebook kan. Iya bener. Sama dia. Sama dia. Dia nulis status. Jadi kemarin gue ketemu temen gue. Mau bunuh diri. Ngobrol sama gue. Temen gue bunuh diri. Tau mau bunuh diri. Gue udah gak sanggup sama hidup gue. Gak usahlah bunuh diri gini-gini. Ceritain tuh di Facebook. Terus. Nah besoknya gue ketemu lagi sama temen gue. Nah. Lu masih hidup gak jadi bunuh diri. Gue lupa. Iya. Satu sini gitu. Iya. Sering itu dulu gue pengikut juga. Iya. Alis Abani. Alis Abani. Gue bunuh diri dia lupa. Gak jadi gue lupa. Di patungan. Mataranya 6 ribu dia punya duit 1.500. Tapi dulu jagoan ya. Jagoan ya. Jagoan. Jagoan. Minangkabau. Iya. Punya duit 1.500. Sisanya anaknya suruh nambahin. Gue bilang, enteng lo lahir di keluarga Bakri. Mataranya patungan. Mataranya patungan. Mataranya patungan nanti. Gue juga sering ngendeper sama anda dulu. Yang di hiburan? Kurang. Gue dua-duanya. Main PS. Pepagi. Dulu yang punya PS dia doang. Kan sempet kaya. Iya. Orkai. Pes 2. Pes 2 ya. Gue pertama kali ketemu lompat nih. Tahun 2001. Geeks yang di grokol. Oh iya. Sakti-sakti. Yang ngelombok jaket. Gue rumah lo dulu. Pertama kali tuh gue ketemu manusia jenius demang tuh. Rumah lo gitu. Tahun 2001 gue ketemu dia. Ramputnya masih tomingse dia. Iya. Iya. Masih gondrong-gondrongan. SMP tujuh ya? Iya. Masih ada-adaan. Kita kelas 3 SMP tujuh? Iya. 3 SMP. Yang dicacar ya? Belum. Sebelum gue cacar. Sebelum gue cacar. Yang lo bawa. Banyak dulu main di Maharaja. Maharaja, Maharaja. Terus di Sahit. Terus di mana lagi. Pokoknya gue ngikut mulu gue dulu. Kalo di Stras Raja. Harjai. Hard fans. Jiminy-nya Malikul yang dipanjat Wanda langsung mati. Dilariin dari depan. Mati. Engga dong. Ini ada temen kita Malikul nih. Engga. Waktu itu kita ke Unas. Lagi dari puncak. Malikul gak bisa di Unas emang? Engga. Kamu bisa di Unas. Malikul Pancasila. Dari puncak itu ke Unas nih. Kata Malikul gini. Ntar gue mau gariin SPG Sansil. Udah dateng. Malikul pake mana basket doang. Dia gini-gini aja nih. Ini pambut. Iya. Lagi spik-spikirin SPG Sansil. Ima Wanda. Dia jodohin. Di Muda. Di tenang. Di tete hitam. Di tete hitam. Kayaknya langsung berminat tuh. Di depan ! Di depan Coy. Langsung berminiat. Lagi spik-spikirin SPG. Kata umat gini. Untuk patah lo mulus. Ini nuta hitam banget. louder. Malikul dari SD Coy. Sampai yang larger di SD. Dika ko. Dika 니ka. Semuanya di Minang dong ya. Minang. Ya, diket Arapah deh. Maliku kan nenek galak deh. Wancoy lagi, Mek. Makan lastar. Makan lastar, dia pengen taruh lagi. Makan lastar, dia pengen taruh lagi toples. Dimakan, dia pengen lempar lemari. Delasa. 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 Amat dewasa nih, Wancoy taruhan nih. Lalu itu kita cabut nih, Wancoy. Terus kita taruhan. Ada temen kita namanya Apik. Kata Apik gitu. Coy, lu kalo lompat dari lantai dua ke bawah. Gak, itu mantul bayar utang ke Wanda. Oh iya. Lompat, utang ngelunas. Iya, iya, iya. Terus abis itu Wanda nya lompat kan. Set, lompat. Cep, bro. Lompat dari lantai dua. Iya. Lompat dari lantai dua. Aduh, aduh. Kakinya jalan dari pincang. Utangnya sih... 2 ribu. Kelasan senturi, bank senturi alias 2 ribu rupiah. Kakinya jalan dulu. Iya, sampai 2 ribu. Lompat dari atas lantai dua, anjing. Demi. Demi 2 ribu. Dua ribu. Ampah Mantul lah. Mantul nih. Suatu hari Mantul temen kita nih, temen band kita kan. Mantul suatu hari tuh, kok pulangnya cepet mulu gak nongkrong sekolah nih. Ampah Wanda diikutin. Wanda diikutin di rumah. Tiba-tiba Mantul ngapain nih pulang sekolahnya. Tiba-tiba diintip nih dari jendela atas tuh. Dia giniin, dia lagi coli. Lihat film India. Ya, colinya gimana? Oh, sisi colinya sih sesuai Kama Sutra ya. Alias dia telanyang ya. Di ubin tiarap. Terus goyang-goyang. Coli ubin. Gini-gini. 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 Ampah keluar. Terus. Wih Tuh, ngapain tuh? Ketuan-ngap. Dah jangan bilang anak-anak ya. Gue kasih lima ribu. Iya, tenang. Iya, tenang. Anak-anak ya kata Wanda. Tenang. Rahasia lu aman. Ampah sekarang. Ampah. Ampah sekolah Wanda balik. Eh Mantul coli ubin. Gini-gini. 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 Ampah dulu nih ada anak-anak kecil. Didekat remo mantul. Anak kecilnya namanya Doni. Iya. Dia yang didikannya Kak Seto lah ya. Iya. Misalnya kita nanya. Bapak ibu lagi kemana nih? Lagi ngentot. Posisi umur empat tahun. Posisi umur empat tahun. Ampah hobinya. Hobinya hobi-hobi orang perbatannya jauh. Alias tiduran digot. Tiduran digot. Nah makanya. Dia tuh emaknya tuh yang... Nuciin rumahnya mantul. Oh iya. Kalo cuci rumahnya mantul. Lega. Anaknya sering diajak. Kita lagi ngobrol nih. Gue mantul sama si Wanda. Kita lagi ngobrol. Doni udah... Di sebelah kita joget-joget gini. Kecien. Kecien. Gue ngentotnya anak-anak. Sini-sini. Mau makanan gak? Mau. Merem dulu. Anak kecil merem dulu. Kan abis hujan teblok. Ada senda. Banyak lumpur. Jirat dulu. Aduh juga. Aduh juga. Aduh juga. Aduh juga. Masalah King of Giles. Anak kecil. Anak kecil. Anaknya dia anaknya dari dosa. Tapi namanya... Ikhbar. Dan lagi sepuluh. Iya. Duduk kan bukan rumahnya. Salatan tiga kan sih. Dua. Tiga. Bal. Masuk. Bal. Bal. Set. Tengok gini. Coba siap dulu. Siap dulu. Siap dulu. Siap jempol kaki. Jadi ponakannya gini. Petis. Jempol kaki. Bal. Gak. Gak cuma tuh hari doang. Besok-besok. Bal. Masuk. Masuk. Oh gak mau lo. Coba siap dulu. Siap dulu dulu. Siap dulu dulu. Siap dulu dulu. Hebat. Kalau sekarang dikasih sisi. Kecabulan kategori apaan ya? Gak pecah bulan sih. Fanlist. Pecah bulan. Pecah bulan apaan? Jempol. Aponakan disuruh jempol. Aponakan diri ya. Kalau mau tau. Siap dulu dulu. Yang ada pikiran lo apaan coy? Apa? Yang ada pikiran lo apaan? Gak ada. Gue ke orang tambeng sih gitu. Gak ada gue ke orang tambeng sih gitu. Gak ada guys go. Ayuh. Ahwana dis smackdown. Mas-mas smackdownannya... something if you smell, lelelel... Dibantui... Ihh. Ihh. Bunyi gitu yang kecil. Ihh. Lagi posisi. Mas Macda sama yang poster sesuai. Sekarang dia jadi benches doi. Iyay. Ibu kan kan dari mantul ya. Ahah lu karang lo anjing. Angting kanan gini. ya emang kenapa angkirang apa? angkirang tamak kenapa? datang orang makan basuhnya cuma berdua bilang bencong como gila kita sudah berdebatkan waktu makan basuhnya bicarakan sama kopat soal percintaan gimana nih, soal percintaan nih? gue, gak Wanda, apa? Pertama kain nembak cewek dulu, ya lo catetinnya di Wartel aja Wanda suka nama cewek nama Melda, kelas 2 tuh Cara nembak gimana nih? Gue catetin, gue catetin nih, catetin berlembar-lembar Jadi Wartel lama aja, set, coy gimana? Kayaknya enggak deh, sama kenapa? Enggak gue baca Gue ngobrol, gue ngobrol aja, ngapain gue nulis anjing? Saatetin cara nembak cewek Iyi, cara nembak cewek Dulu ngetrend kalau nembak via Wartel ya, kalau menelpon cewek amus segala macem Tapi dulu gue pacaran SMA, wah itu lika-liku juga tuh mas, apa ya? Kenjol Itu lika-ligo juga tuh Satu hari nih, gue lagi mau nemenin dia ke pasar rumput Cuma gue nggak mau karena latihan sama dia nih, set, gue tinggal aja nih di pasar rumput Lagi latihan, didek-didek, cewek gue dateng, set Di hajar raha gua tengok Reed Song Sini lo Lu tinggalin gua Cepruk Waduh Langsung pengok gitu Langsung diem semua Ih enak Lagi latihan Ih Inilah Di latihan kan dianterin Iba kan Nek mobil Iba Iya Iye Diparkirin kacut Lupa Kacut So-so margarin, tapi skillnya bagus deh. Toys, 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 pasang so-so-so margarin gini. Jadi gue liat di kaca, kok gak bisa mundur-mundur deh. Gak bisa mundur-mundur. Dari kaca gini, kenapa gak geberak mobil ya? Geberak mobil kayak gitu, bok 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 gitu. Gini, hee, hee. Audios, adios, audios. Audios, adios, cucapin untuk gak mati. Jangan mundur-mundur, bok bok. Abis yang penjaganya ramah. Abis TK apa kan ya? Nuril penjaganya itu. TK, TK, yang kalau misalnya idola tadi di kambing. Sebelumnya ini tau yang menjaga Munawar. Munawar, Munawar. Yang sih ramah kan? Dorek juga pernah dorek. Dulu kita rekaman band funk itu juga disitu ya? Audios. Apa band funk itu? Bebas aktif. Bebas aktif. Yoi. Oh ya lu sempet bikin band ya? Ya, langgar tebet kayak gitu, acara-acara gitu sempet. Yoi. Taran dong lagi. Menyuarakan dakwah. Kan ada kan ya? Pangislam. Band-band gitu kan ada ya, yang dakwah-dakwah ya. Pangislam ada? Ada. Pangislam, pangislam. Purgatory juga kan. Gak, kalau gue kalau masalah musik emang gue lebih ke musik-musik yang kelas tinggi gitu. Yang vokalnya terus peliriknya jelas juga gitu ya, anjing tanah lah ya. Lu seles anjing tanah. Lagunya kayak gimana? Puasa. Krobar, 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 krobar. Mbak, gue demen banget tuh nyetel musik, orang keselek katanya. Sama band Sopan tuh, band C Salak, ABC Cluster. Yang gini. Katakan padaku, aku kan ngentot. Wow. Itu cara mengentot. Tak, tak, tak. Gini. Tak, 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 tak. Pak, tak padaku, aku kan ngentot. Mana-mana caramu. Cara mengentot. Wow. Sony. Sony musik. Wow. Musika. Oh anjing, itu emang bener-bener. Tapi kalau diperhatikan di poster-poster gig, Biasa suka ada nama band-band yang ngaco-ngaco kan. Emang. Gue pernah nemuin apa nama band. Bagus sih. Klingking kucing. Masa nama band-pang Klingking kucing. Ada aja. Cagak-gagak aja. Maksudnya lu cari aja yang serem-serem apa yang mantep. Speedkill, social distress, kan cakep. Ini Klingking kucing. Apa faedah lu, coba. Yang paling nancep di gue. Apaan coba lu pernah temuin coba? Lu perhatiin tuh kalau band-band begitu. Gue paling nancep, Pak Pat. Buruanan mertua. Buruan. Iya, iya, iya. Masih ada kan? Oh tapi gue pernah ketemu tuh ada, gue lagi pulang kuliah naik bis malem-malem ada orang pake jaket buruanan mertua. Pake jaket, gitu naik bis, Pak. Gue liat ubanan, lupa bapak aku misalnya ubanan. Mertuanya umur gue apa? Umur 100. Mertuanya piraun. Mertuanya piraun. Mertuanya ada. Mertuanya piraun. Dia udah segitu umurnya. Gimana mertuanya? Tapi kalo jaket yang... Atau orang apa? Wah, ini gedenya cakep. Jaket hidup lu pernah baca gak? Calon jenasah. Oh, anjing juga tuh. Calon jenasah. Calon mait. Calon mait. Tapi ngomongnya, cinta-percintaan wadah lu anjing juga nih, Dil. Iya gak? Dia senangnya nikung ini tau. Nikung pacara-acara di kelas. SMA? Iya, iya. SMA tapi dia pemalu. Tapi dia pemalu, dia pemalu banget. Pemalu ya? Bener parah katanya dia kesama SMA gak pernah pacaran. Gak, gak. Pemalu, pemalu. Suka-sukaan doang. Pemalu sampai kamu gak kejual nih. Pemalu, pemalu. Kalo WSM kan menjelajah tempat terus. Gopar mah buset. Mading WSM. Orang udah bubaran nih masih di kelas. Ngapain nih tutup pintu. Hehehe, mau. Kan piket. Hehehe. Piket mah depanan. Ini belakang aja. Kok piket tuh pagi ya katanya. Piketnya malem. Biar yang besok gak kerja. Iya. Bantu. Prepare, prepare. 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 Apa yang paling keren Bowie ini lu ya? Tetangga lu ya? Siapa ya? Yang berak di meja guru. Datang pagi-pagi. Dia kesel. Dia kesel. Ada juga pernah nih. Burup ekonomi. Kencingin peberakin gitu. Gara-gara. Gara-gara dia digampar waktu kelas 2 pelajaran. Lagi posisinya dia. Apa ya? Orang lagi pelajaran komedi dia main bola. Hahaha. Di luar. Sopan. Sopan. Yang cerita lu yang ini. Yang di Senayan apa ya lu? Ngadu bola. Yang lu akhirnya suruh jadi keeper. Akhirnya lu pas lagi. Serius-serius. Tiga lawan mana ya kan? Taroan. Waduh ngamak mah gua. Iya. Parah tuh. Parah tuh. Gue back. Harga diri kan? Harga diri kan? Harga diri kan? Iya bener. Perkelas ya? Anter sekolah bukan ya? Dia tidurannya udah ngomongin lagi. Hahaha. Lagi orang mah lagi seru-serunya. Harga diri gimana? Gopar mah adek main Smackdown di bawa gawang. Tiba-tiba ada bola ini. Ada bola ini. Duk-duk-duk-duk. Ya adek gua lagi deh. Langsung lagi mau anda. Oh anda ngetot lu. Dia tiduran di lapangan. Udah deh gua tiduran. Hahaha. Gok main lagi. Gok main lagi. Gok main lagi. Hahaha. Coba sama adek. Banyak tuh cerita sama adek. Tarohan ya? Tarohan ya? Tarohan tuh bener. Biar harga diri. Kalah duit juga. Normal sih kalahnya. Nama emaknya adek dulu ya ga? Cuy pake baju sexy cuy. Kita pamit-pamit emak emaknya adek. Ante jalan sekolah dulu. Ya muter lagi di set. Anak-anak. Kok gopar pamitnya dua kali? Biar Abdul aja. Hahaha. Hahaha. Luz. Padahal mau lock it. Hahaha. Hahaha. Nama adek gitu. Hahaha. Gokap temen masih juga di keker. Hahaha. Tapi legend juga. Hah? Oh legend. Keger. Sekeluarga tuh jago main musik di orang itu. Iya. Eh. Semuanya jago. Iya. Si lu tadinya kan juga drummer juga. Sekarang ikut Wayu Slow. Wayu Slow. Namanya Wayu Slow. Jago dia jago. Emaknya ya geger. Dan kalo misalnya lagi ngejam tuh sekeluarga. Mana suaranya bagus-bagus lagi gue bingung dah tuh. Dia tiga? Engga dia tuh sekeluarga. Oh iya. Termasuk mbaknya kan? Mbaknya iya. Almarhumatai. Masa lagi bikin rumah? Hahaha. Gue lagi di rumahnya ya. Mbaknya untung dermawan ya. Arias mau bikin teh gitu. Gulanya dimana? Itu. Pas mau nyendok gula. Jam banyak-banyak. Satu sendok. Ini apa namanya? Sendok obat. Ya gimana manisin? Gak-gak boleh satu sendok obat. Gimana deh? Dermawan. Dermawan. Napa istri dulu? Titos. 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 Nenek ini ini mangah. Oh. Waktu itu. Titos. Titos. Pertama kali. Manga dateng ke Jakarta. Tapi gue emang baru ketemu gitu. Gue ngiri ke Wanda. Gue mau ke WC nih. Masuk. Tiba-tiba gini. Gue ke pintu. Ada mukanya Manga. Bahasa derma. Eh. Eh. Mana mana ya? Mana mana? Mana mana? Ah. Marahin nih gue. Eh. Ya. Mana mana mana? Bahasa padang. Bahasa padang. Gue aja gak ngerti kan lo? Iya bener. Iya. Lu bilang gak ngerti kan. Bahasa padang ya pedaleman. Iya. Terus gue tanya. Coy gue dimarahin Coy sama Manga gitu. Ah kenapa ya? Ini biar gue ngomong. Taga Coy. Lu tawarin mau sarapan apa. Oh gitu. Kenapa? Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Halo. Anak. Ya. Gak ngelar-ngelar. Gak ngelar-ngelar. Gak tau nama-ngelar. Anak. Halo. Anak. Tunggu bayang. Lu ikut kuis di hari jari gimana ya? Ya jari. Tapi emang ini gak bisa ngomong Indonesia emang. Masih. Gak bisa. Orang padangnya padang bukan padang biasa. Gue padang biasa masih ngerti. Enggak padang biasa cuma. Agak deh. Dari padang biasa coy begitu. Orang sebelum padang ditemukan dia udah ada kan? Mudahnya kalau mantap. Lagi kata Wanda mangga dari kecil sampai dia meninggal katanya gak pernah cukup rambut. Iya memang coy. Memang panjang rambutnya. Gimana nih coy? Gimana nih coy? Gimana nih coy? Oh panjang dia lipat-lipat cuma. Anjar paman nukan apa itu? Panjangnya. Nah Wanda dulu gue di rumah Uban. Eh bertiga kan gue ada Uban. Kan kalau Uban namanya di atas. Luarnya jemuran kan? Kalau baju udah kering taruh di kamar Uban di kasus. Uban ke toilet. Ke bawah. Toilet. Lagi main komputer. Ya cuman gue dipanggil. Buat, gue ada banget cuman gue lagi pake daster. Manya Uban. Komen, komen. Komen, komen. Komen Uban dan ngambut. Udah gitu pas keluar. Iya ngambut lu ya pas keluar. Bos man ngentot. Padahal. Padahal ga ada sanggut mautan bapaknya. Anjing banget emang nih. Ramah-ramah tuh. Si ramah-ramah. Kita dulu nginep mana lagi sih? Banyak. Ambon juga pernah nginep rumah Ambon. Rumah Reja. Rumah Reja. Rumah Ambon kalo belum puasa deh tuh. Iba, rumah Iba. Oh rumah Iba. Paling sering rumah Iba. Paling sering rumah Iba. Paling enak kalo lu. Yang anak-anak pagi ketahun coli mamanya. Gopan. 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 Emaknya buka pincu. Gopan. Gopan. Yang ga punggang. Sini bokep. TV nya pukir. Bukan gitu. Misalnya gue. Pijay. Arit temen Iba sama gue. Sama siapa lagi tuh. Sama kancut. Kancut. Yang kancut gue tau. Gue tau cara coli kancut. Duh, dh, dh, dh. Liat licin. Liat licin dia. Kan bau. Mampir gak pake sapun. Pagi-pagi nih, gue udah kelar, Bon. Kamar mandi. Kamar mandi nih, Pijay lagi coli. Terus Kancut sama siapa gitu lagi coli. Tiba-tiba nyokapnya iba. Iba, mama pengen ngomong. Posisi, 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 posisi. Tapi kalo gap coli kan langsung reflect ya. Reflectnya mantep-mantep nih. Pertama Kancut tenggmurep. Tapi agak gini, soalnya kan tutup-tutup masih ngheceng. Pura-pura tidur nih. Tapi masih gini. Cuman, yang tadi Pijay. Dia sih emang pura-pura tidur. Tapi tutup-tutup masih ada. Belum ditutupin. Gini, belum ditutupin. Demi buat gini. Tapi tutup-tutup masih ada. Tutup-tutup masih ada. Goblok. Lo gimana ya? Oke lah, sepura-pura tidur lo. Tapi itu kan bokepnya masih jalan ya? Di TV. Masih nyala. Masih nyala. Masih nyala. Pijay buat tidur, tapi titip-titip masih begini. Goblok. Waduh. Seren lo. Seren lo kayak gitu. Maksudnya mat sidang. Akhirnya anak-anak lagi beli gorengan di depan rumah Iba. Wow, Anda, Alva, Iba, beli gorengan. Dia dateng nih, baru pulang kantor. Dateng. Terus. Anak-anak di depan tukang gorengannya. Par, gorengan ga? Engga. Gue liat abangnya googly. Bang, mukanya kegorengan. Jangan. Tapi emang gue masa mudanya emang-emang dia jahat sih dia. Lu? Lu apa lu? Dia kalo isengnya juga apa aja dia yang isengnya nih? Gue pertama ketemu dia orangnya kalem buat berubah-ubah gitu. Jauh kan? Oh iya bang, ya gitu. Manggilnya bang dulu ya? Jaman-jamannya nginep rumah Andre lah. Ya ga? Edy, Edy Borstal nginep, seet. Tiba-tiba, Edy lagi tidur nih. Ada apa, Nek? Kanterpin. Matanya timbun kanterpin, seet. Segini. Tiba-tiba, gue mau Anda masuk kamar gitu kan. Perut! Siapa ini? Matanya gede, berair. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Tidur, 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 tidur. Tidur gimana? Tinggal tidur. Gak ada bangun. Tidur, wey! Siapa tidur lagi lu? Siapa ini? Tidur. Kayak ini juga. Kalo di rumah Andre inget gak? Yang lu, pertama lu kan dicoret-coret sama demang. Ya dicoret-coret sama ktipek sini nih. Nah lu masuk tuh, masuk kamar. Terus, Edy ngetawain lu. Wah dicoret-coret. Dia dicoret-coret juga. Eh, dia dicoret-coret juga. Tidur, coret-coret juga. Tidur, ketawa-ketawaan. Eh, DUR masuk pintu, liat gue dicoret-coret mukanya. Gini, DUR, yaaah! Masuk gue ninguk juga dicoret-coret. Adanya gitu, cariin. Siapa ini yang nyocoret-coret tadi? Siapa? Wah demang nih, demang. Ters demang, Nggak, demi Allah tadi. Nggak, demi Allah tadi. Nggak, demi Allah tadi. Ada bukan Cika. Heheheheh Amanian, amanian Apa namanya yang kedua? Si Eddie Borsell juga ngendep juga Masih counter pain Tapi ngisenginnya gak ditimbun Cuma biji matanya dibuka Dikasih counter pain dan put Udah lari ke par mandim Pernah juga asli gak pengen buta tuh asli Counter pain yang merah Sama siapa yang dikasih spirtus? Along Along di counter pain Aduh peri 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 Dicuci, nih 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 tetesin tetesin Tapi isi diganti cuka Hahahaha Solusi dong Satu along ini Lu kok gerak gerak Jangan pake tambah parah Tampah parah jadi pake ini Tampah parah Isi cuka Untung gak buta anak orang aja Kalo ini agak hati hati Agak hati hati Ini hati hati Reja lah dulu Bangun jam 4 ini musuh ulat subuh Total-total dalmation Ini total-total Pake pilok Pake pilok Jadi ini plastik Plastik ini pilok dulu Total badannya Pilok dulu total badannya Jadi dalmation Disini gambar gede Hanya cuma pendingan Firman tompel Langsung pilok di jidatnya mau angkat Giniin Lagi tidur Engga Tidak Tidak Yang Firman tompel gini Lagi tidur Kan dia kenapa dipanggil tompel Padahal bukan tompel Cuma taylalat kecil doang Nah waktu itu kan taylalat disini nih Dia tidur Gue tambahin taylalat disini Di dua Pas bangun Ah iseng lo Dia gini giniin aja Merah Sampe merah Tampai merah Tampai merah Tampai merah yang asli Lupa Ngetot 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 Pakau sabun Gak hilang Anjing Gak hilang Yang aslinya Balik Yang aslinya kebalik Yang aslinya kebalik Yang aslinya disini Anjing lo anjing Udah mau merah-merah tuh Firman tompel bangzat banget Reja yang tadi tuh Dalmation digambar titip Udah ambil wudhu Lagi sholat gitu Loh akbar Ada kaca Astaghfirullah Inderial nakal nih anjing Jaman dulu Jaman dulu Karena mau engga Karena bangga Sekarang gak ada yang selamat Pokoknya gak ada yang selamat deh Gak ada yang selamat Jadi dulu pengen tidur Ada sebuah ketakutan ya Iya Jadi itu adalah sebuah ketakutan Kalo lagi gak sebuah ketakutan Nyoman lah nyoman Kabur ke rumah lu Alasannya nyoman Nyoman temennya sama kita nih gak Si dewasa Si dewasa Par gue pengen ke rumah lu ya Kenapa Gue sebel sama kakak gue Kenapa Motor gue di juang Wancing Parah banget Tepon rumah tuh Udah lu Kabur ke rumah gue aja Rumah gue kan saat itu kan Ajang kabur orang-orang Termasuk lu Iya Ajang kabur pasti orang kabur Ke rumah gue semua Ya udah Pas nyoman dateng Muka lu lu cuy Buka atas gini Sebel sama kakak gue Santai santai Gue bunuh gue Iya Gue bunuh kakak gue Dateng jam 6 nih Jam 8 Ntar deh pas ngopi ngopi Tidak cerita Ngerokok Jadi kenapa masalahnya apaan Gue tuh gak suka sama kakak gue Kenapa Motor gue dijual Wah parah banget Terus gimana emang Ya dibeliin lagi sih Tunggu 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 Dibilin yang baru gimana Motor lu dijual Iya Dibilin yang baru Baru Lu suka gak? Suka banget Masalahnya apaan? Coba-coba gini Loh jam 8 deh Gue balik deh Man lu bukan kabur main Kater mau kabur Jam 6 ampi jam 8 dolar Iya 2 jam Kabur apaan lu aja Lo kabur rental PS Tapi sekarang dia udah Wibawa Dia RT salah satu Tower Tower Waktu itu Waktu itu dia ini Apa namanya Nginep lagi di rumah gue Wah ini gue harus gue kerjain nih Giginya di dalam power glue Gue hampir mantompel Ega Pas bilang power glue Pas bangun dia gini Ini cuman gini gue Ini cuman gini Cuman gini Ini cuman gini Ini cuman gini gue gini Ngetut Cuman gini gue ngetut Cuman gini gue ngetut Cuman gini gue nih Cuman gini gue Kayaknya mudah tuh power glue Tuh di atasi bener Udah gitu udah gitu Udah nih gak Musuhan sama gue Manak-anak Seminggu kemudian udah datang lagi Nginep lagi Nginep lagi Power glue Jari-jari sini Pas bangun jadi unyil Anjeng ini kenapa ini Eh par Pas gue bangun Lu ngapain lu pake-pake sinanggertu lu Cuman gini Cuman gini Cuman gini Cuman gini Cuman gini Kalau yang itu parah Kancut Kan dari lu juga namanya katanya Kancut Gari-gari Suatu hari dia waktu itu masih membawa nama Afra tuh Anti-Fascist Racist Action Ega Dateng anak politik nih bos Ega Ega 2001 gue ngerti banget dateng ke rumah gue Oke Gue masih tuh rokok tuh Taruh Ambil aja ambil rokok Wih Kayaknya anaknya asik-asik nih Malam ini gue nginep lah Nginep nih kancut nih Sebelum nginep dia berpesat sama gue Par Kipasangin jangan madep gue ya Gue sering mules gitu Pagi-pagi Siap Gue udah tau siap loh Jam 3 pagi Dia gini nih Kipasangin gue taruh perut dia Nomor 3 Nah Dia gini tiba-tiba Lagi bangunin bangunin Dia kan suaranya cemreng Pai-pai Lumpang ke WC lu Ke WC aja Gak enak ada mbah lu lagi nyuci piring ya Nungguin aja Iya Dia gini-gini gue ngintip-ngintip Lagi tidur Dia gini-gini WC nih Setengah jam kemudian Buka pintu Belum kancut lu anggih-anggi Iya anggih-anggi Anggih namanya anggih Di depan Shhh Ada sentong plastik Ya tapi sih Gue dirak di celarnya Hahahaha Nenteng plastik nih Jangan bilang-bilang anak-anak Pari Tenang Hahahaha Masa lu Aman nama gue Wancoy dateng Wancoy dateng Wancoy dateng Coy barang ke sana coy Langsung Langsung subscribe Aman nang Gue seharian mau Wancoy Coy kita panggil apa nih Kancut kali ya Kancut kali ya Kebetulan kancut gitu Kancut 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 Dia marah tuh ngambek Balik nih Pas balik Beberapa hari kemudian Dia ngelepon ke rumah Kering Angkat Halo Dengan gofarnya ada Ini gue gofar Siapa deh Anggi Anggi mana Anggi kancut hahaha 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 aku deklarasikan begini akhirnya sampe sekarang nih bagaimana kancur suatu hari nih nginep di pepi hahaha di pepi lagi jaman dulu kan Indomarta sama Afamar kan dikit kan sekalian itu yang jauh dan gede kancur kan orangnya dermawan dia orangnya medit banget hari pertama doang yang bawa baik sisanya medit gue Wanda kancur kata gini eh ada ada rokok gak? kagak ada lagi abis aduh warung jauh kagak ada gue kata kancur gitu yaudah deh tidur aja deh tidur pas kancur tidur gini dia kebuka ada filter disini sepungkus ada filter Wanda ngintut nih anaknya ngintut di anaknya sama Wanda dompetnya diambil ada KTP fotonya digunting hahaha jadi jadi KTP lu gak ada foto kotak polong dia masukin lagi fotonya fotonya ompong gitu KTPnya ompong udah gitu baru ketauannya yang malam itu pas dia lagi ngurus pas lagi ngurus apa gitu di kelurahan tapi kalo nginep mana-anak waktu itu nginep di pepi juga tuh sama Wanda gitu tidur nih kan tidur baru bangun terus dia gini ngajak ngobrol tapi eh gimana ya napas paginya kita kita makan di sepeda ngajain hawa di keluar-keluari depan mulut sama Wanda itu nginep di rumah Wanda kancur dia kalo tiap tidur suka kebiasanya bukai celah dalem sama Wanda kancurnya dibakar hahaha jadi mana-mana main gak pake celah dalem kena jeans edak lu titit gini eh lih aduh lih aduh lih aduh lih eh 2004 ya eh 2 ini dimana enggak dong enggak ini kan yang diki eh lu ke Bandung ya titip dong gue di sendal 345 board dryer hahaha atau apa board rider ini kan 347 hahaha ini 345 345 board dryer ada nih temen kita nih diki nih ini diki nih dia tuh punya kesulitan untuk ngomong iya gak? lidayahnya pendek lidayahnya pendek lalu waktu itu mau latihan mau latihan yaudah gue nyusuh ke studido hahaha iya 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 masih di sindu hahaha jadi otak dia tuh sering berperang iya disini disitu disini disitu keluar di mulut sindu hahaha aku nyanyi jikustik masih di sindu mba edeki eh disitu kan itu jalur buswe i buswe bukan deh Mas waae hahaha 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 pertanyaan gue warnanya lagi diliat kemana tuh wah gak tau deh kalo itu ini kalo gak salah di sumedang ya dulu deh sumedang sumedang ini main di sumedang kalo selegendnya dimake mantul tuh 2002 ini 2002 sih seinget gue ini gue mau mulai kerja nih gak salah nih dulu kan tiga pak ya tiga tiga gopar dulu kayaknya besi semua iya sampe gesper gesper besi iya iya bener bener yang ditindik kemana terus ngacep keatas keterusan keterusan ngacep ke gusi jadi pake pake jarum pentul enggak gini nih set pelan 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 jadi gusi jadi jadi ini 2002 udah dada gak ada doang tapi Diki asik juga gayanya ya Diki emang dulu emang dandanannya emang yang kasual-kasual pegangan Metal Jon ya METAL JON yang burung suancoy ini sumedang ini manggungnya gofar tuh kayak gini berat gue 45 sekarang 85 gue dulu kalo ketemu gofar pokoknya haram pake baju warna-warni hitem total udah deh tapi sempet gue ada satu masa bosen warna hitem akhirnya warna-warni terus tuh 2007-2008 bodih setahun doang setahun doang setahun doang tuh kayak bosen hitem-hitem gitu kan kayak anjing ada banyak alasan akhirnya kayak yaudahlah warna-warni gitu yaudah hari gue pernah membangun bulungan sehari sebelum bangun dia masuk ke Columbus kayak motor nyoman kayak motor nyoman iya bener hardcore attack hancur hancur sini masuk bes keseret-seret besoknya manggung dipaksain aja main drum sini bonges-bonges nih itu 2002 juga hardcore attack tapi dulu pertama kali gue ketemu gofar awalnya emang dari street banget jualan nih ya stiker-stiker terus spy begbak hati long raman di lapak jual ganjang jual ganjang ngomong-ngomong lapak ini gelar lapak inget ga di ki dulu di jembatan pasal rumput Ada, dulu kan tukang-tukang pedagang banyak kan diayatan jembatan sampe nyeberangan Sama amal lagi ngegelar, jadi dagangan, dikisah, jalan sambil ngeliatin bawang gitu, dinjek-injek sama dikisah Dagangannya dikisah, abangnya dikisah, abangnya dikepukin Tapi yang dulu, dulu ganja apa dimana tuh, ya cuman nyobain doang kan nyobain, anjing, ternyata rasanya gini Gua tuh berapa tahun yang lalu ya abis itu udah, kalo gue narkoba engga, nyobain sekali doang tuh ganja Di ganja ga, bukan narkoba ga sih jatuhnya? Narkoba, katanya sih buka Kalo katanya sih buka Bukan lah, katanya sih Marley Dia alami dia Bukan lah jatuhnya, tanaman Tanaman Sayur narkotika jenis tanaman, kalo diundang-undang Narkotika jenis tanaman Narkotika jenis tanaman Apa aja kasusnya? Kasus siapa nih pasalnya? Triple satu Kalo anak dalem, kalo mau ini Siapa tuh dia, itu Andi yang triple satu gitu Sangsipa, gue kan ga tau sangsipa Sangsipa 28 Penipuan 28 stud Perkuasaan Cabulan Doi, serius satu-satu dua Apa tuh? Narkotika jenis kimia Sabu Sabu lah, sabu Tapi emang kalo misalnya penjokar gitu masuk Kalo misalnya pencabulan, malah di Teritanya dulu Dulu lo tau gak inget yang kasus Yang pemerkosaan sama dibunuh yang dibinus yang angkot Oh iya 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 Lo tenor banget kan tuh Masuk bareng lo joe? Engga gue dulu, gue udah masuk Pas doi udah mau dianturin Wah satu, salahin banget lo tau gak lo Apa namanya dari kerangkeng tuh Mati lo, mati lo mati Sekarang gimana gak? Lo sendiri mikroled Itu satu mahasiswi Diperkosa, udah abis diperkosa dibunuh Gila kejamnya kayak apa itu Empat orang Akhirnya masuk, udah akan ditaruh di blok P yang sterilisasi Jadi orang gak bisa Mases, mases Akhirnya disiksanya itu Ya disiksanya kayak ikut quiz-quiz taktik bum lah Pilihannya dua Sekarang pilihannya dua Lo mau isep bareng sama lo yang diolesin remas Ape siram air panas yang bau mendidih Enak pilihannya Begitu pilihannya Disiram air yang panas nih baru mendidih nih dimasakkan Panas, lo disiram diguyur Ape lo mau isep-isepan Lo dua-dua kan berpat tuh Dua-dua Tapi barang temen lo itu dipake remason merah Remason akhirnya yaudah bang isep-isepan aja ya Isep-isepan aja ya Isep-isepan gini ya ngace Gak pake juga ya di ngace Sekarang mau ngace mau kagak tuh hukumannya Mau orang lain mau ngapain Tapi kalo pemberkosaan emang dalam lebih gila sih Parah pak ya Tapi abis, Jo Kalo ga abis bisa mati ya Ya kan screening pertama dateng ke tempat gue klinik Ya kan gue kadang-kadang Ya maksudnya gue suka ngebelan juga Lo as-talk juga ya disuruh as-talk ya Ya maksudnya gue suka ngebelan juga Emang kesian banget Gila lo disabut pake selang gak sih Selang yang tebel lo tau gak sih Badannya belakang Dia lagi nyuci Apa namanya kamar mandi Bapak sama temen gue Gue bilang udah-udah gue aja sih yang nyikat Gue kasih roti aja Ya maksudnya gue di manis aja juga Si roti itu juga Gitu di tombak ternyata sih Enggak 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 Dengan si roti hotdog Pasti Eh tidur gue Enggak enggak Gila laf kyern lo Gila 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 udah kesian lo disuruh Nyikat kamar mandi Nyikat WC disuruh Maksudnya diselamatin Daripada lo disitu Lo disaruh Abis ya Tapi emang ini gak bisa Karena kan dibawah surat Pasal lo apaan Pokoknya orang udah tau duluan Udah buat apaan Tuh udah cari-cari orang Jadi pas masuk lu langsung nanya Lu apa? Iya Dia mengeluarkan gak bisa di asa Karena aslin lo selang yang tebel bukan selang yang berapa milan tipis-tipis, belakang dicambung, ini tepat, badan lo suruh buka banyu pake kancut doang pake kancut doang, lo koset-koset kamar mandi, gitu, oh gila rasanya total incer tuh ya? total asli, 28 stud apalagi pencabulan sama anak sendiri lebih parah tuh ya? pencabulan? sama anak sendiri gitu? iya, lebih parah katanya kalo dalem? misalnya perkosa anak sendiri, ga pernah sih nemuin kasus kayak begitu yang mana yang bakar istri? ga ada juga ini, maksudnya pencabulan tapi misalkan, dia pacaran nih, dia pacaran, anak SMA atau apain iya, paling sering nih, terus ceweknya misalnya disakitin apa, dia ngadu tuh, bilangnya pencabulan, padahal suka-suka-suka ooooh rasanya-suka salahnya pencabul lo hati-hati juga makanya gape jadi gue anjing iya bener sih, hubungan yang konsen, awalnya digerak tiba-tiba pemperkosaan di twist, di twist dia ngakunya, mau gue ini dipaksa gini-gini, apaan orang lo mau sama mau sama gue nih, ada bukti SMS segala macem ga ada cerita, samuk yang bakar istri, Ju? yang bakar istri itu juga bagus juga di masjid gue lagi awal-awal nih ah, gue kayak banyak menenangin diri ah di masjid lah ada bapak-bapak gue masih inget bekumis, gini nanya dihubungannya apaan deh pasalnya deh 1114, 112, oh bapak apaan pak bakar istri bakar istri kayaknya bagus tuh kalo dijadikan kawan istri aja dibakar apalagi temen istri gue bakar istri pe-papir lo men ga bakar aja coba next, gambarin lagi nah, ini di Suropati nih tahun berapa ini kayaknya nih? 2008 nih ma, baru-baru kayaknya bohongan nih kumis sekarang udah jadi badar kontrakan ada fotonya di Dubai yang gue kirim ke lo kan kumis ke bu kan pernah kan di grup Surop yang gue kirim foto lagi di Dubai dia di Dubai dong foto tukang kopi pintu kontrakannya udah banyak di Dubai? iya asli parah rumah kontrakannya Dubai pengen di Indonesia? di Jakarta jadi kontrakannya satu tapi itu banyak oke, kayak burung merpati kan dia umroh dia ceritanya umroh kecil segini tim tuh yang kecil segini kontrakan topes cupang bener gue serius iya bener dia umroh ceritanya sama bininya mungkin ya transit apa-apa tapi dia ada foto-fotonya lagi jalan di Dubai itu karena kita itu karena kita enggak yang gue bingung itu tukang kopi begini coba lo bisa ke Dubai lu pernah mimpi gak coba menasib oleh gak ada yang tahu kan dari dulu emang D.O.D.I.E tuh Alfa tuh, belakang Ambon tuh sampingnya tuh ya itu tuh siapa sih? itu belakangnya Coslet ini pada saat lo bosen baju hitam ya? iya oh yang motor lo nyawan motor Ladidas iya iya apa ya baju putih, baju merah, baju biru nih gue lagi mulai bosen sama baju hitam nih kasutnya T.T.D.J ini Gopar T.T.D.J bener T.T.D.J ampun kering juga ampun parah gue kurus banget gue kayak Dodit Mulyanto ya iya bener bener pelawak 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 tuh Coslet belakang nih? Coslet asli dia sering dengar gue tuh di Facebook tuh gue bilang wih ajib juga fotonya di Dubai si ini masih kenalin lo masih dia nanyain bang Gopar gimana kabar bang Dimoy gimana semuanya disebutin sekarang tiap malam minggu kita dagangan diri kita bokul mulu gimana kamu apa bahaya juga ini mana anak bahaya ini tau polo polo kan kutang polo 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 penyiar radio masa dia dagang ngomong udah pak libat libat pak libat libat apa wanda di barter anggur lo ga ada duit nih kita barter anggur aku segera polo gini sip padahal posisi orang tua tuh nah mah kayak koboy iya koboy iya jadi gini boy dagangannya kita berantakin jadi dulu ibarat tuh satu Surapati tuh yang paling banyak majelis sih anak-anak kita udah tuh bisa sampe 25 orang tapi emang seram tapi emang awal karena dulu yang lain di Lembang emang kan lebih tutup si tukang-tukang harusnya nurut emang kita bisa pintu banyak dari kita lah gila emang ada usaha anjing pake usaha anjing coba next next woy ini siapa ini? babe keker banget babe Iron Man apa ini? apa ini? tomi coslet coslet namanya siapa ini? yuda di dmc ini ini tau sebenernya lu ada di seluruh emang jajat lu jajat lu jajat semuanya bilang jajat jajat siapa lagi? rizik lu perek planet rizik lu rizik lu sama ini siapa ada anak kecil yang ketemu gue meluk manggelnya papa siapa? banteng yang ngerokok boleh gue bawa gebetan gue kesuro ayah ayah siapa anjing? banteng banteng tapi di siropati kita udah pernah mengusap macem-macem ya kita ketemu Saulin ya apa? Saulin yang orang langkah tiba-tiba nyanteng Saulin Saulin makasih orang langkah apa ini? ketemunya bapak-bapak tiba-tiba akrab sama wanda anak-anak bapaknya ngomong gini yuk kita mandi air panas sorry kita mandi air panas anjing juga en 선생 nggak apa-apa ditawarin kayah om yuk kita mandi air panas in air panas bapak-bapak ngapain 140 sumpah wadah tajir masih bikin lagi pakai netop nice next ini siapa nih? kan jempol kan jempol ini kan jempol dipake? iya iya topi ada tuh dipake gue gak ada ateng nih gue gak ada ateng nih gue gak ada ateng nih gue siapa nih pacarnya itu bang? Dewi itu siapa tuh? itu demang gila? eh bukan ya? butoh ini butoh 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 next udah nih gak ada cerita ya gak ada cerita nah ini lipa bukaan tokonya gofar dulu sebelum lawless flintstone eh flintstone flintstone bukan bukan ini lawless pertama nih eh lawless nih pager lawless pager lawless pager lawless oh iya bener yang kita ama acid iya pagernya lawless nih iya bener lawless pertama gak wanda imut banget begitu gak masih akrab-akrabin gue dulu bedul oh sekarang kan gak udah iya karena dia kan di lembah hitam tapi sekarang dia udah putih iya udah putih iya gak gue menjauh gara-gara si bisa dibilangin iya dia gak usah di omongin iya gak apa-apa ya gue bilangin gue give up dak iya iya lu sampe ngomongin gitu ke dia? iya ngasihatin dia ngasihatin lo ngasihatin iya hitam banget hitam tapi tiap malem gue emang mikir juga tuh hitamnya hitamnya hitam donker iya udah gelap banget pokoknya iya udah gelap banget pokoknya iya karoke core namanya tuh karokean di inul pokoknya tiap kita ada yang ulang tahun kita bakal nyawa karoke cuma gak pesen minum minum bau udah di luar 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 iya jam 7 hari besokan ya kan iya 2 hari kemudian iya sehat par doi sekarang tidur cepet bangun pagi beli rokok beli nasiuduk naik sepeda iya di sini iya di cina ada ce? iya abis itu tidur lagi abis itu tidur lagi tapi lu sempet gokar kan lu? gokar sempet yang kerjanya giat iya alias dari jam 1 sampai jam 4 sore doang biat lu sama ada anak SMP di guntur dimarahin mah di lu ngapain sih rame-rame mesen gokar patungan orang pelanggan ya? salah lu apa aja salah lu lu nick lu nick anggotanya sonu gak lagi berlapan gak 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 ya mantap lu kecil-kecil coba gua gede kenapa ya muat sih muat dimarahin nick anggotanya sonu ada super gokar gitu ubernya ce? enggak dulu belum ada uber dulu gred doang oh iya gred mobilnya mana tuh ya? mobilnya beres udah dilipet mobilnya udah dilipet beres kayaknya tuh lembah hitam tuh anjing udah kayak sekarang ya? udah keluar coy naik ya manjat ya mulai manjat ya bismillah aja deh bismillah ya kemarin tuh udah mulai merampah udah merampah udah ngikutin lupa jadi prinsip lu apaan sekarang yang lu tulis di story IG gimana? gimana? apa itu? pantang dia kan? ah lupa gue kalo lo disuruh inget gue paling gak bisa gue tau prinsip hidup prinsip hidup aja lo lupa disuruh inget gak bisa? iya ampas ampas dulu udah kena tuh tapi udah merambah deh kemarin dia abis aktin ya udah aktin ya jadi safe dia deh iya iya memang kita kalo punya aib pokoknya punya aib apaan aja biar kate penampilan udah kayak begini gak bisa sama anak-anak gue udah lama ketemu Gopar baru bebas ketemu Gopar di nikahnya Ambon weh jojo sabu orang 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 ya posisi lo udah peci iya udah peci weh jojo sabu kayaknya wah ewe ini sama Mantul yang lo Mantul lagi latihan band sosialistas yang mau main di ini acaranya The Borstal gue main lah mau mau apa namanya ketemu Dimon Mantul lagi di rumahnya Wanda Assalamualaikum gue pake-pake gamis kan udah peci gini jo lo kenapa sesat gini katanya salah gue posisi pake gamis dibilang sesat iya lo kenapa jadi sesat gini katanya lo ngaco, lo ngaco katanya iya katanya tapi lo pas baru keluar emang membahas lo ke aku jo iya gak kasih gini ya kalau temen-temen tau Mantul itu pasti si sosial distra dulu yang main lagi iya anjing 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 maha maha sopia oh iya hahaha kawan tuh eh laki laki ada laki itu tuh bangnya ini mulutnya bang anjing sih mulutnya mulutnya tempat lumayan mantul ada gorengan enak tuh eh enggak bawan bumbu iya iya bawan bumbu enak tuh bawan bumbu masih ada gak sih bumbu? masih iya udah rengkarnasi ya bukan rengkarnasi apa sih rengkarnasi apa sih rengkarnasi apa sih rengkarnasi yang ke bawahnya apa tuh namanya tradisi bukan apa rengkarnasi rengkarnasi hahaha apa sih apa sih apa sih apa sih apa sih macong jadi moderator nih iya 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 gantiin mata Najwa bisa nih Aiman iya iya bisa lah putaran ababan gantiin pokoknya ahli singkat menyingkat udah wancoy nih cem cari makannya lopan losan peres lontong sayur pengeiremes Losan peres ada gitu di amigos amigos masih agak minggergot sedikit Heheheheh Pokoknya ahli dalam Dalam singkat-singkat di diri Lu sekarang ketemu siapa cewe coy? Gak ada gue, lagi nyari nih Dia lagi nincir Cika Jessica Iya kan gue minta Kejauhan Kejauhan Orang gue boleh mimpi, tapi asalkan Mimpi boleh setinggi langit, asalkan langitnya keliatan coy Ini lagi mendung lu nih Kaga keliatan langitnya Belum dicoba, belum dicoba gak? Jessica Iskander Habis tau dia, punya selera Mantan edep Aku jadi cowok Nyari-nyari yang mantan edep Kalo kamu yang apa, aku sih tipe yang baik Kalo kamu Cika, aku sih mantan edep anda Si ada banget Si ada, si ada Cika Jessica lucu sebenernya Oke Ini gak berasa banget ya obrolan kita Leonie sama Gopar Seru banget sih ya Ceritanya dia dari dulu sampai sekarang nih Nah Masa gue closing nih Mau closing, mau closing Kita lihat Kita lihat Kayaknya enak Nih, dari topik bridging ke closing Kita lihat dulu Nih, gak mau ngapain nih Panak broadcast belajar nih Saya thanks dulu lah sama Gopar Oke, set Saya thanks dulu mau Gopar Iya lah, dia udah semua sempetin kesini Tambahan dulu, Gopar gak punya KTP Jadi pemernya mau kartu liat Kartu liat Lihat pramuka Waduh aja sama awang Naik pesawat pake BPJS Sama gue pake NPWP Pas lagi check-in Sama kayaknya itu Pekerjaan lawless umur 16 tahun tuh punya anak 1 Umur 18 punya anak 2 Sekarang umur 20 punya anak 3 Waktu kerja di lawless Namanya dapuy kan Kita lagi outing Yang lain bawa KTP Dibawa akte Jadi gede kan Bombolnya diadu sama Adri Tenova alias beruk Dulu yang anak suruh waktu beruk Beruk, beruk, beruk Dia sekolah pindahan dari Bogor Kelas 2, gue 2 SMA Sekitar tahun 2004 2004 Masuk lah anak baru Bogor Lo pindah kenapa ya? Karena prestasi sih Dia ranking 1 fisika Alias? Alias anak udah 2 Waktu SMA anak udah 2 Baru ngelahirin D.U Nasehati Nasehati Lebih baik apa? Lebih kondom daripada blipampers Bagus tuh bagus Ini tasnya dia Jadi ini deket sama cewek-cewek angkatan gue kan Ada nih udah deket banget Posisi udah ngistri Nggak udah cinta banget cintanya cewek nih sama dia Masih buruk nih Nggak taunya minta putus Terus kira-kira itu ngeliat itu lebih baik Beli apa? Beli kondom Lebih baik beli kondom daripada Di perpers Kamu terlihat tuh punya anak Udah punya anak 2 SMA udah 2 biji Tuh yang unskill ya mau begitu Nggak taunya Unskill Kau unskill tinggi mah nggak perlu itu ya Cabut on time Gimana tuh tutorialnya coli lu dulu Biar kan lama Biar kan lama Biar kan lama Udah mau keluar lu tahan Lepas tangan Lepas tangan Lepas tangan Kalau urat-urat lu bisa nahan Tupenjung nggak keluar Wih jago lu Tahan lama Gue nginep seminggu Ilmu banyak sama dia Jor, lu mau nggak kalau lu main Keluarnya lama Lu cepet gimana Lu ngecing nih Lu kenceng-kenceng ini Ntar pas udah ngonin tengah-tengah Lu berhentiin Enak Ini tuh Lagi ngecing lagi Lagi ngecing Lagi ngecing Toto lagi ngecing Toto lagi ngecing Toto lagi ngecing Salah satu yang gue dapet tuh Ini seminggu rumahnya Gimana gila lu Mau closing lu Coba, coba, coba Udah ya, sejalan dulu ya Gak cukup waktu jam 2 aja Ntar kita bikin lagi lah Iya 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 Oh, closing nih Yaudah Oke guys, jangan lupa di follow Enggak kan dari sini Terima kasih Apaan Thank you Kok di ajarin deh kok Kan di awas nih Kan di awas nih Kaji dulu Makasih Semoga apa intisari dari Pertemuan ini Jangan lupa di follow Instagramnya JustTV Terus juga di subscribe Di komen Serang lu komen apaan deh Yaudah, bye Mata Najwa Pertemuan Pertemuan Pertemuan